Intro Memasuki masa paling raya, stok bawang merah mulai meningkat di tingkat petani. Hal ini tidak berdampak pada turunnya harga jual bawang merah di sentra penghasil bawang merah ngantang keupatan Malang. Saat ini bahkan harga jual masih relatif stabil di harga Rp19.000 per kilogram. Dan mendekati masa tanam, harga biasanya akan kembali naik. Beginilah yang terlihat di kawasan sentra penghasil bawang merah di Purworejo dan Banjarjo ngantang kabupaten Malang. Memasuki masa panen raya, harga bawang merah masih relatif stabil di kisaran harga Rp19.000 di tingkat petani. Harga ini termasuk kategori harga sedang karena biaya produksi untuk bawang merah termasuk tinggi dibandingkan sayuran lainnya. Namun dalam beberapa hari ke depan, bawang merah ini bisa mengalami kenaikan kembali. Khususnya ketika mendekati masa tanam bawang merah pada musim kemarau. Karena pada masa tanam, dibutuhkan bawang merah dalam jumlah banyak. Menurut salah seorang petani di kawasan Purworejo ngantang kabupaten Malang menjelaskan, Saat ini harga jual bawang merah relatif stabil dan kondisi cuaca cukup mendukung, sehingga hasil panen bisa untuk menutupi biaya operasional. Terlebih saat ini pengeluaran untuk biaya menanam bawang merah semakin tinggi untuk tenaga kerja, bibit, pupuk, dan obat-obatan. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan pemilahan dan sebagian penjemuran bawang merah hasil panen untuk proses pengeringan, dan siap untuk dijual atau dipersiapkan untuk bibit mendekati masa tanam. Para petani tidak jarang menunda sementara penjualan menunggu harga semakin membaik, dengan resiko berat bawang merah menyusut dan tidak jarang petani mengalami kerugian. 19. 19. Itu sudah masuk harganya atau turun, Pak? Itu standar. Standar, Pak, ya? Standar tadi waktu bulan... Sembilan barang? Bulan 4 tadi, 14, 15. Oh naik buat sekarang, Pak, ya? Ya, baru sekarang ini 17 sampai 20. 20, ya? Ini turun lagi 19. Betul. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih telah menonton!